Oke, balik lagi bersama Power Editor. Di sini saya akan membagikan tips kepada kalian semua bagaimana men-share proyek pada aplikasi CapCut. Oke, untuk pertama kali, di sini proyek yang akan kita share, yaitu proyek di mana belum kita ekspor menjadi satu video berupa MP4 ataupun AV. Di sini masih berupa proyek timeline. Jadi biasanya digunakan ketika kita ingin memberikan proyek kita lewat email atau lewat drive yang di mana nanti bisa dibuka lagi di komputer lain. Caranya yaitu pertama, di sini saya mempunyai proyek. Kita pergi ke kanan ya, kita klik di bagian yang kosong, kemudian di detail. Di sini klik di modify, kemudian pada detail sini, ingat, di sini adalah save-an atau di mana menyimpan file yang otomatis tersimpan dalam laptop tersebut. Nanti di sini, kemudian di bagian bawahnya, import material itu diubah menjadi copy to project. Kenapa? Karena nanti copyannya itu akan meng-copy seluruh data dari proyek yang ada di dalam timeline tersebut. Kemudian kita save. Nah, kemudian cara mencarinya, pertama kita buka dulu di media explorer, kemudian kita klik di specie, kemudian C, user, kemudian di file. Nah, di sini kan karena tidak terlihat apps data, karena dia masih hidden, kita buka di view, kemudian kita centang di hidden item. Nah, di sini ada file app data, kemudian ke lokal, kemudian kita cari cap card, user data, kemudian kita ke project, kemudian klik, dan di sini sudah ada file project-nya. Tadi namanya apa? Nama aja nedialos. Dan di sini filenya sudah tersimpan. Jadi file ini, satu folder bisa kita kirimkan. Nanti file ini bisa dikopikan ke tempat sama yang di laptop ataupun komputer lain. Nanti otomatis akan terbuka sendiri di bagian pertama kali di sini, dia akan muncul. Oke, segitu saja. Thanks for watching. Semoga bisa membantu. Share, like, and comment. Jika itu mempermanfaat. And see you.